Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu opi salam jedor dari CVA Sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia senapan angin ingat CVA Sodor berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor oke teman-teman di video kali ini khusus yang penonton setia dari CVA Sodor atau ya pecinta unis senapan angin ya di CVA Sodor ini ada 4 rekomendasi unis senapan angin bocah predator ya teman-teman ini yang paling sering ditanyakan ini 4 unit yang paling krusial paling sering ditanyakan perbedaannya ya teman-teman unitnya apa saja ini ada yang pertama unis senapan angin bocah predator sundel bolong ada unis senapan angin bocah predator sniper ada juga unis senapan angin predator rinjani ada juga unis senapan angin bocah predator zombie ya teman-teman ini soalnya sering ditanyakan bedanya sundel bolong dari sniper itu dari segi apanya mas bedanya rinjani dengan zombie itu dari apanya mas nah itu paling sering ditanyakan soalnya ini harganya berbeda-beda ya teman-teman harganya beda 300 ribuan ya teman-teman nah ini langsung kita mau jelaskan sedikit spek dan juga perbedaannya dengan unit yang sniper dengan sundel bolong rinjani dengan zombie atau rinjani dengan sundel bolong atau sniper dengan zombie ya teman-teman nanti pokoknya ini disimak baik-baik untuk videonya biar kalian paham dan juga nanti biar kalau order dipastikan yang mana biar gak bingung ya teman-teman seperti itu oke langsung saja sebelum kita simak videonya satu persatu jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya terlebih dahulu oke langsung saja cek video berikut ini oke teman-teman yang pertama ini dari sundel bolong dulu soalnya diantara unit yang ketiga ini sundel bolong ini harganya yang paling murah meriah sekali ya teman-teman harganya untuk unit senapan angin bocah predator sundel bolong ini kita banderol di harga 3.700.000 rupiah saja untuk unitnya saja bonusnya meliputi ada bonus tas tali sadang, gantuan peluru, peluru tes, magajin, perdam, sama STKS kalau pengen beli full set harganya cukup 4.400.000 rupiah saja ya teman-teman harganya 4.400.000 rupiah bonusnya meliputi ada bonus tas, tali sadang, gantuan peluru, peluru tes, magajin, perdam, sama STKS ada tambahan pompa HMS 4.000 PSI ada teleskop basenel ukuran 39x40 dan juga ada tambahan lagi peluru 1 kaleng yang cocok ya teman-teman kita sedikit jelaskan spek dari unit senapan angin bocah predator sundel bolong ini ya teman-teman untuk sundel bolong ini larasnya menggunakan laras GSM panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm mantap sekali ya teman-teman untuk panjang larasnya ini kurang lebih ini 60 cm merknya GSM untuk jarak ideal ini jarak 50-60 meter lebih tergantung skill anda semuanya untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules yang beratnya 13,6 green ya teman-teman mantap sekali ini beratnya untuk pelurunya 13,6 green kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm ya teman-teman meskipun pakai kaliber 4,5 mm tapi tenai saja kalau buat berburu big game pasti akan tumbang juga ya teman-teman kalau kena rea fatal pasti akan tumbang juga apalagi ini pelurunya cocoknya pakai Hercules ya teman-teman daya robekannya juga besar sekali seperti itu ya teman-teman untuk larasnya ini menggunakan laras GSM hanya untuk jarak 50-60 meter lebih tergantung skill anda semuanya ya teman-teman mantap sekali untuk serobongnya ini pun juga ciri khas dari sundel bolong ya teman-teman ini memang dulu yang menerbitkan serobong bolong-bolong ini ya memang predator sundel bolong ya teman-teman ini serobongnya pakai serobong variasi bolong-bolong ini dan juga ini dua lapis serobong yang pertama ini serobongnya yang variasi bolong-bolong seperti ini dan yang kedua ini serobongnya yang serobong biasa ya teman-teman buat melindungi laras biar kalau kena air hujan luar larasnya tidak terjadi karatan soalnya ini bahan larasnya menggunakan bahan baja pakai OD13 olur 12 dan juga kaliber 4,5 mm seperti itu ya teman-teman mantap sekali nah untuk tabungnya teman-teman ini tabungnya menggunakan tabung bocap tabung 500 cc kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman ini tabungnya pakai tabung 500 cc untuk 500 cc kalau setelan paling irit nah ini bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya kalau setelan paling irit paling irit ya paling buat jarak 10 meter sampai 15 meteran saja ya teman-teman kalau pengen jarak jauh ya memang powernya ditambahin hampir full power seperti itu ya teman-teman kalau pengen bisa jarak jauh ya memang powernya harus yang power keras seperti itu ya teman-teman mantap sekali nah untuk chambernya teman-teman ini chambernya menggunakan chamber monoled dari bandural seri 7 pembuatan semi CNC dalemannya tapi udah daleman stainless untuk sundel bolong ini dalemannya udah pakai daleman stainless ya teman-teman untuk chambernya udah banyak dari bandural seri 7 mantap sekali ya teman-teman untuk tarikannya ini udah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot pun juga bisa triggernya ini udah menggunakan trigger match udah ada safety triggernya juga mantap sekali ya teman-teman untuk unit ini belum pakai popor lipat ya teman-teman masih menggunakan popor bisa maju dan mundur juga mantap sekali ya teman-teman udah ada setelan powernya di belakang sini kalau pengen powernya agak full power ya teman-teman pengen powernya keras diputer saja ke sebelah kanan kalau pengen agak irit powernya diputer saja ke sebelah kiri oke seperti itu ya teman-teman untuk railnya ini menggunakan rail mounting teleskop pakai yang OD11 seperti itu oke itu dia sedikit sepek dari unit senapan angin bocah predator sundel bolong ini ya teman-teman larasnya pakai laras GSM tabungnya menggunakan tabung bocap tabung 500 cc chambernya pakai chamber monoled dari bandural seri 7 untuk dalemannya udah daleman setelan ini seharganya pun juga udah jelas sepeknya pun juga udah jelas lagi oke selanjutnya kita ke senapan berikutnya lagi oke teman-teman selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin bocah predator sniper ya teman-teman ini sniper dengan sundel bolong itu bedanya dari segi apanya mas bentuknya ini juga sampir sama ya teman-teman bedanya dengan sundel bolong nah itu dari segi larasnya teman-teman larasnya ini udah menggunakan laras polimek mantep sekali ya teman-teman larasnya menggunakan laras polimek kalau sundel bolong tadi menggunakan laras GSM ya teman-teman jaraknya GSM ya paling 50-60 meter lebih tergantung skill anda semuanya kalau polimek ini bisa jarak 70-80 meter lebih tergantung skill anda semuanya ya teman-teman jadi bedanya larasnya lebih bagus sniper dibanding dengan sundel bolong ya teman-teman nah harganya pun juga udah beda lagi nah harga sundel bolong tadi unitnya aja kita baterol di harga 3.700.000 rupiah saja untuk sundel bolong ya teman-teman 37 untuk unitnya aja kalau sniper ini unitnya aja ini harganya 4.000.000 rupiah saja harganya beda 300.000 ya teman-teman ini untuk larasnya laras polimek ya teman-teman mantap sekali bedanya 300.000 soalnya ini menggunakan laras polimek ya teman-teman mantap sekali nah untuk tabungnya ini sama menggunakan tabung bocap tabung 500 cc kapasitas amananginya ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman serobonya pun juga sama ya teman-teman serobong pakai variasi bolong-bolong seperti sundel bolong tadi ya teman-teman mantap sekali penerbit pertama yang pakai serobong bolong-bolong ya memang sundel bolong ini mantap sekali ya teman-teman untuk predator sniper ini dia udah menggunakan serobong variasi bolong-bolong juga ini 2 lapis serobong juga teman-teman mantap sekali 2 lapis serobong juga ini serobong yang pertama dia udah menggunakan serobong variasi bolong-bolong serobong yang kedua pakai serobong yang biasa buat ngelindungi larasnya kalau kena air hujan Biar tidak karatan luarnya Ya teman-teman Seperti itu Oke Mantap sekali Untuk larasnya ini juga sama Menggunakan laras kaliber 4,5 mm Ya teman-teman Untuk peluru yang cocok Ini pakainya peluru Hercules Yang beratnya 13,6 gram juga Mantap sekali ya teman-teman Tenang saja But big game Juga pasti bisa Ya teman-teman Asalkan kena area fatal Pasti akan tumbang juga Mantap sekali ya teman-teman Untuk tabungnya Ini menggunakan tabung pocap Tabung 500 cc Kapasitas aman anginnya Ada di 2700-2800 PSI Ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk setelan paling irit Ini bisa menghasilkan 100 kali lebih Untuk jumlah tembakannya Ya teman-teman Nah itu setelan paling irit Paling buat jarak 10-15 meteran saja Mantap sekali ya teman-teman Untuk chambernya Ini sudah menggunakan chamber monolet juga Banyak juga sama Dural seri 7 Pembuatan masih semi CNC juga Tapi untuk daleman sniper ini Dalemannya masih menggunakan daleman baja Belum stainless ya teman-teman Itu dia bedanya Kalau seder bolong Dalemannya sudah stainless Kalau sniper ini dalemannya masih daleman baja Ya teman-teman Mantap sekali Nah ini masih daleman baja Kelihatan di hammernya ini masih ada baja disini Mantap sekali Oke seperti itu ya teman-teman Untuk set Masutnya ini Tarikannya Bukan seti triggernya Tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Sudah bisa pakai magazine Dan juga bisa pakai single shoot pun Juga bisa Mantap sekali ya teman-teman Untuk popernya ini belum menggunakan poper lipat Masih menggunakan poper CTR Bisa maju dan mundur juga Mantap sekali ya teman-teman Untuk setelan powernya pun juga Sudah ada setelan power Kalau diputer ke kanan Ini dia nambah powernya Jadi besar banget Kalau puter ke kiri Dia agak irit lagi Seperti itu ya teman-teman Untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger match Sudah ada safety triggernya juga Mantap sekali Untuk rail teleskopnya Ini menggunakan rail 11 ya teman-teman Mantap sekali Tidak pakai pikat ini ya Pakai rail 11 Semua teleskop bisa masuk Kecuali yang pikat ini Nah untuk rail bawahnya pun juga sama Pakai rail 11 juga Mantap sekali ya teman-teman Untuk harganya Harganya ini Kita banderol unitnya aja 4 juta rupiah saja Kalau paket full set Harganya cukup 4 juta 700 ribu rupiah saja Harga 4 juta 700 Bonusnya meliputi Ada bonus tas Tali sadang Gantuan peluru Peluru tes Magajin per dam Sama SDKS Ada tambahan lagi Pemba HMS 4000 PSI Ada teleskop Basnel Ukuran 39x40 Dan juga ada tambahan lagi Peluru 1 kaleng Yang cocok Harganya cukup Kalau full set 4 juta 700 ribu rupiah saja Kalau beli unitnya aja Harganya cukup 4 juta rupiah saja Oke Mantap sekali Itu dia sedikit beda dari Sundil Bolong Dan juga sniper ini Oke lanjut kita ke unit selanjutnya Oke teman-teman Selanjutnya Ini dia adalah Unit senapan angin Bocap Predator Rinjani Ya teman-teman Rinjani dengan ketiga unit Yang ada di bawah sini Ya teman-teman Itu bedanya Rinjani ini Sudah menggunakan Pembuatan Full CNC Ya teman-teman Mantap sekali Rinjani ini Sudah full CNC Jadi dari ketiga unit ini Pembuatan yang paling bagus Ya ini dia Rinjani Sudah pakai full CNC Tapi kok kenapa Harganya murah Cuma 4 juta mas Padahal biasanya Yang full CNC Bisa sampai 5 juta rupiah Ya teman-teman Nah itu Bedanya Dia disini Untuk larasnya Ini menggunakan Laras standar CVA solder Ya teman-teman Laras pilihan Dari CVA solder Jaraknya Buat Ya paling 50-60 meteran Lebih ya teman-teman Buat tergantung Skill anda Semuanya Nah ini Untuk unit sinapan Boca peritor Rinjani Bedanya Ya memang Kenapa lebih murah Ya karena Ini larasnya Masih laras Standar CVA solder Buat jarak 50-60 meter Lebih Kayak laras Sudelbolong Tadi ya Teman-teman Hampir sekelas Dengan laras Sudelbolong Tadi ya Seperti itu Nah ini Untuk panjang larasnya Kurang lebih Ini 60 cm Jarak ideal Bisa 50-60 meter Lebih Untuk peluru yang cocok Ini pakenya juga sama Menggunakan peluru Hercules juga Mantep sekali ya Teman-teman Ini pelurunya Yang sama Breitnya 13,6 Green juga Mantep sekali ya Teman-teman Seperti itu Nah untuk panjang larasnya Kurang lebih 60 cm Untuk kalibernya Ini menggunakan Kaliber 4,5 mm Mantep sekali ya Teman-teman Untuk Serobongnya Ini menggunakan Serobong OD20 Ya teman-teman Sudah ada variasi Serobongnya Di sebelah sini Bukan variasi Yang kayak tadi Bolong-bolong semua Ini bolongnya Hanya sedikit saja Ini juga Dua lapis serobong Ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk tabungnya Teman-teman Ini tabungnya Sama Menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Kapasitas sama nanginya Ada di 2700-2800 PSI Ya teman-teman Mantap sekali Nah ini tabungnya Menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc juga Kalau setelah paling irit Ini bisa menghasilkan 100 kali lebih Untuk jumlah Tembakannya juga Ya teman-teman Setelah paling irit Buat jarak 10 meter 15 meter Saja Ya teman-teman Kalau pengen Jarak jauh Ya memang Powernya Harus ditambahin Lagi Seperti itu Ya teman-teman Untuk Pengisian anginya Ini sudah menggunakan Mini gooplar Juga Mantap sekali Ya teman-teman Untuk chambernya Nah ini chambernya Sudah menggunakan Chamber monolet Dari bahan Dural seri 7 Pembuatan sudah Full cnc Dalamannya sudah Stainless Ya teman-teman Dan juga untuk Pairnya Ini juga sudah Menggunakan Permizumi Ya teman-teman Permizumi Warna biru Langit Seperti ini Mantap sekali Ya teman-teman Untuk tarikannya Ini sudah menggunakan Tarikan seat lever Bisa pakai Magajin Dan juga bisa pakai Single suit Untuk rincang ini Popornya pun juga Sudah menggunakan Popor lipat Ya teman-teman Setelan powernya Ada di dalam Popornya Sini Ya teman-teman Soalnya Kalau diletakkan Di luar Ya itu dia Ini belum Ditemukan Popor lipat Yang seperti ini Setelan power Di luar Nah itu soalnya Sering rawan Ada pecah Ya teman-teman Untuk setelan power Yang ada di luar Untuk popornya Makanya Ini lebih amannya saja Untuk setelan power Kita letakkan Di dalam Biar awet Ya teman-teman Tapi popor lipat Memang Kelemahannya Dia sering Goyang Ya teman-teman Untuk bautnya Tidak sekuat Yang pakai Popor-popor Biasa Yang masih Maju mundur Belum bisa dilipat Ya memang Kelemahannya Di popor lipat Ya seperti itu Oke Untuk ini Popornya Menggunakan popor GTR Ya teman-teman Popor segitiga Bisa maju Dan mundur juga Untuk triggernya pun Juga sudah menggunakan Trigger match Sudah ada safety trigger Di sebelah jam Bersini Kalau didorong Ke sebelah bawah Dia otomatis Kalau ke atas Dia normal lagi Oke Mantap sekali Untuk harganya Teman-teman Harganya Ini kalau unitnya Aja kita banderol Di harga 4 juta rupiah Saja Kalau beli full set Harganya cukup 4 juta 700 ribu Rupiah Saja Harga 4 juta 700 Bonusnya yang meliputi Ada bonus tas Tali sadang Gantuan peluru Peluru tes Magajen Per jam Sama STKS Ada tambahan lagi Pempa HMS 4 ribu Ada teleskop Basinel Ukuran 39x40 Dan juga ada Tambahan lagi Peluru 1 kaleng Yang cocok Harganya full set Cukup 4 juta 700 ribu Rupiah Saja Kalau pengen Beli unitnya Aja Harganya cukup 4 juta Rupiah Saja Oke Mantap sekali Seperti itu Sedikit spek Dari unit Senapanangin Boca Predator Rinjen Ini Oke Oke teman-teman Untuk selanjutnya Yaitu adalah Unit Senapanangin Boca Predator Zombie Ya teman-teman Bedanya dengan Rinjani Ini harganya Juga beda 300 ribu Lebih Mahal Zombie Dikit Ya teman-teman Soalnya Zombie ini Larasnya Udah menggunakan Laras Polymech Ya teman-teman Oke Sedikit kita Jelaskan harganya Terlebih dahulu Kalau zombie ini Harganya Kalau beli unitnya Aja Harganya cukup 4 juta 300 ribu Rupiah Saja Bonusnya Ada bonus Tas Talis Ada gantel Peluru Peluru Semakin Perdam Sama STKS Ya teman-teman Kalau beli full set Harganya cukup Menjadi 5 juta Rupiah Saja Bonusnya Meliputi Ada bonus Tali Sandang Gantel Peluru Peluru Tes Magajin Perdam Sama STKS Ada tambahan Lagi Pompa MS4000 PSI Ada teleskop Basenel Ukuran 9x40 Dan juga Ada tambahan Lagi Peluru Satu Kaleng Yang cocok Kenapa Lebih mahal Zombie Soalnya Zombie Larasnya Udah menggunakan Laras Polymech Ya teman-teman Laras Polymech Jera ideal Bisa Untuk tabungnya Ini udah menggunakan Tabung bocap Tabung 500cc Kapasitas Saman Nginya Ada di 2700 2800 PSI Ya teman-teman Untuk Chambernya Nah ini Bagian Chambernya Chambernya Menggunakan Chamber Monolet Dari Bandural Seri 7 Pembuatan Semi-sensi Tapi Dalemannya Ini udah Daleman Stainless Ya teman-teman Untuk Larasnya Udah menggunakan Laras Polymech Untuk Chambernya Seri 7 Udah Daleman Stainless Tapi Masih Semi-sensi Ya teman-teman Mantap Sekali Nah untuk Popornya Ini dia Belum menggunakan Popor lipat Masih menggunakan Popor CTR Yang bisa Maju Dan mundur Juga Ya teman-teman Bedanya Dengan Rinjani Yaitu tadi Larasnya Untuk Zombie Dia udah Menggunakan Laras Polymech Kalau Rinjani Masih menggunakan Laras standar Ya teman-teman Laras Jarak ideal Buat 50-60 meter Lebih saja Nah Untuk Itu Harganya Memang dibedakan 300.000 menjadi 4.300.000 Untuk unit Zombie ini Ya teman-teman Kalau zombie Untuk harganya Unitnya aja 4.300.000 Kalau full set 5.000.000 Rupiah saja Untuk unit ini Targanya pun juga Udah menggunakan Targan seat lever Bisa magazine Dan juga bisa Pake single shoot Juga Untuk Rail Telescope Ini dia Rail Telescope Menggunakan Rail Telescope Yang udah 11 Ya teman-teman Semua telescope Bisa masuk Kecuali Telescope Yang pake Pikat ini Seperti itu Oke Nah untuk unit zombie ini Larasnya Laras Polymax Pluru yang cocok Ini pakenya Pluru Hercules Yang beratnya 13.6 Green saja Oke Seperti itu Sedikit spek Dari keempat unit ini Lanjut Kita bahas Ke berikutnya Ini terlebih dahulu Oke Disimak ini Video yang paling penting Di akhir ini Oke Langsung kita simak Videonya Oke Itu dia Sedikit spek Dari keempat unit ini Ya teman-teman Jadi Intinya Perbedaannya Ya teman-teman Kalau sundel bolong Dengan sniper Nah itu Larasnya Sniper lebih bagus Dengan sundel bolong Tapi Untuk dalemannya Dalemannya ini Lebih bagus Sundel bolong Ya teman-teman Sundel bolong Dalemannya udah stainless Kalau sniper Masih daleman Baja Ya teman-teman Seperti itu Makanya Harganya dibedakan Untuk sundel bolong Harganya cukup 3.700.000 rupiah Saja Kalau sniper Harganya 4.000.000 rupiah Saja Ya itu dia Bedanya Kalau segi laras Lebih bagus Sniper Daripada yang sundel bolong Tapi untuk dalemannya Lebih bagus daleman Sundel bolong Dibanding dengan Sniper Oke ya teman-teman Kalau dari segi laras Malah lebih bagus Sniper Dibanding dengan Sundel bolong Tapi Kalau dari segi Dalemannya Dia lebih bagus Sundel bolong Daripada Sniper Makanya Harganya Dibedakan 300.000 Kalau Rinjani dengan Sniper Nah Makanya Kenapa Harganya sama Nah Untuk bedanya Sniper Larasnya Pakai laras Polimek Kalau Rinjani Masih laras Standar Kayak sundel bolong Ya teman-teman Tapi Dari segi Pembuatan Lebih bagus Sundel bolong Daripada Yang Sniper Ya teman-teman Soalnya Rinjani ini Udah Full CNC Kalau Sniper Masih Semi Sniper Untuk dalemannya Juga Masih dalemannya Bajak Kalau Rinjani Udah full CNC Dalemannya Udah Standless Juga Ya teman-teman Harganya sama Tapi Bedanya Akurasinya Lebih bagus Sniper Dibanding Dengan Rinjani Tapi Dari segi Pembuatan Lebih bagus Rinjani Dibanding Dengan Sniper Ya teman-teman Seperti itu Kalau Zombie Dengan Rinjani Nah Itu bedanya Dari segi Apa mas Ya bedanya Juga sama Bedanya Lebih bagus Akurasinya Dari Jombi Daripada Yang Rinjani Tapi Dari Pembuatan Lebih bagus Rinjani Dibanding Dengan Jombi Tapi Jombi Ini Dalemannya Juga Udah Daleman Stainless Juga Ya teman-teman Nah ini Hampir Mirip-mirip Tapi Memang Untuk Kualitasnya Memang Akurasi Lebih Bagus Yang Jombi Ya teman-teman Larasnya udah Polimek Kalau Rinjani Masih Laras Standar CVA Sodor Ya teman-teman Jombi Dalemannya udah Stainless Dibanding Dengan Sniper Harganya Dibanding 300 ribu Nah itu Bedanya Memang Untuk Dalemannya Lebih Bagus Jombi Oke Seperti itu Sampai Sini Paham Ya teman-teman Kalau belum Paham Langsung Saja Di WA Kalian Pengen Beli Yang Mana Kalau Dari segi Pembuatan Dari ketiga Unit Ini Lebih Bagus Rinjani Ya teman-teman Seperti itu Oke Saatnya kita Akhirin dulu Perjumpaan kita Di video kali ini Pokoknya Jangan lupa Diklik tombol Subscribe Dan klik tombol Loncengnya Saya Rizky Jambul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah Salam setelah Salam setelah Salam setelah Salam setelah Rizky Fasodor Tokoh senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Yang senapan angin Ingat CVA Sodor Terima kasih telah menonton